Assalamualaikum Saya kira memang ada baiknya juga kita membahas bagian-bagian firman Tuhan yang berhubungan dengan minggu-minggu sengsara Dan soal tujuh jemaat itu kapan saja bisa, ya tidak tergantung momen-momen khusus Kalau kita lihat kalender kita, maka Jumat Agung kena di tanggal berapa? 29 Maret Pernahkah saudara berpikir, kenapa hari Natal 25 Desember selalu pas? Tapi kenapa Jumat Agung ini selalu berubah-ubah setiap tahun? Kadang-kadang di April, kadang-kadang maju di Maret dan tanggalnya tidak selalu pas Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Saya juga berpikir seperti itu, kenapa ya? Dan untungnya bahwa di dalam salah satu siaran ku tahu yang ku percaya ada orang tanya itu Dan ada orang tanya itu saya juga tidak tahu Dan setelah itu saya berusaha mencari tahu kenapa sampai penentuan tanggal Jumat Agung dan Minggu Pasca itu selalu berubah-ubah setiap tahun Nah, saudara Ini menarik untuk kita pikirkan Kalau saudara misalnya saya ulang tahun Saya ulang tahun tanggal 6 Mei Yang penting itu adalah tanggalnya Saya tidak pusing harinya hari apa? Tidak tahu, saya lahir 6 Mei tahun 77 itu hari apa? Ya Hari apa Bapak? Ya Nah Tapi setelah itu saya tidak pusing mau hari apa? Tapi Nanti waktu saya merayakan ulang tahun misalnya Ulang tahun ke-10 Pas 6 Mei Dia mau kena Senin ke Selasa, no problem Waktu saya merayakan ulang tahun ke-20 6 Mei Mau hari apa juga Tidak ada masalah Karena yang penting bukan harinya Tapi tanggalnya Tapi sekarang kalau kita mau merayakan Jumat Agung Itu yang penting tanggalnya atau harinya? Hari Kita tidak bisa ini tahun Jumat Agung Besok tahun berikut Kamis Agung Berikut lagi Minggu Agung Tidak bisa Maka yang di dalam perayaan Jumat Agung dan Minggu Pasca Yang penting bukan tanggal Yang penting adalah hari Nah kalau begitu bagaimana menentukan kau bisa berubah-ubah? Kalau saudara memperhatikan atau belajar Sebenarnya Yesus mati kapan? Nah Ini harus dihitung dari kalender Yahudi Nah Yesus mati itu hari Jumat Persisnya tanggal 14 Bulan Nisan Diperkirakan tahun 27 Masih Kenapa 27? Mestinya kan Yesus muncul pelayanan umur 30 Melayani 33 Melayani 3 tahun Berarti mestinya mati umur 33 Nah kalau 33 Nah kalau 33 hitung dari tahun 0 Ya berarti Yesus musti mati tahun 33 Tapi seperti saya pernah jelaskan Kalender kita ini kan ada kesalahan Kesalahan hitung sehingga kelebihan 6 tahun Jadi sekarang tahun kita ini kelebihan 6 Maka seharusnya kita sekarang bukan ada di tahun 2013 Kita sekarang ini tahun 2007 Aslinya kita 2007 Tapi karena kelebihan hitung Maka sekarang 2013 Karena itu mau tau pasti tanggalnya Mesti min 6 semua Maka 2013 Min 6 2007 Nah Yesus mustinya hitung dari situ mati tahun 33 Tapi min 6 Jadi tahun 27 Jadi Yesusnya mati Hari Jumat Tanggal 14 Nisan Tahun 27 Nah Sekarang berarti patokannya padahal tanggal 14 Nisan ini Nah 14 Nisan tahun 27 Kena hari Jumat Nah 14 Nisan Tahun 30 Hari apa? Masih Jumat 14 Nisan tahun 425 Masih tetap Jumat Oh tidak Pasti berubah Nah Kalau pasti berubah Kalau kita mau merayakan Atau memperingati kematian Yesus Tiap Jumat Agung Tiap 14 Nisan 14 Nisan Maka harinya bisa berubah-ubah Nah Kalau begitu bagaimana supaya pas hari Jumat Tidak mungkin kita Block Tanggal 14 Nisan Pas Jumat Tidak bisa Karena itu cara hitungnya adalah Lihat 14 Nisan Menurut kalender Yahudi Ini kena hari apa Menurut hari kita Misalnya 14 Nisan 2000 Tahun 2000 Kena Hari Selasa Kalau dia kena hari Selasa Untuk menentukan tanggal Jumat Agung dan Minggu Pasca adalah Carilah hari Jumat terdekat Dengan 14 Nisan Nah 14 Nisan kan Selasa Selasa Rabu, Kamis, Jumat Tiga hari Kalau Selasa Senin Minggu Sabtu, Jumat Kalau dia mundur Berarti dia empat hari Kalau dia dimajukan Jumat tiga hari Kalau begitu Hitungnya maju Jangan hitung mundur Tapi kalau misalnya 14 Nisan Tahun 450 Kenanya Hari Sabtu Sabtu, Minggu, Senin Selasa, Rabu, Kamis Jumat Oh 6 hari Tapi kalau dia mundur Sabtu, Mindur, Jumat Kalau begitu Ambil yang mundur Jangan ambil yang tambah Nah rupanya Tahun 2013 ini Hitungannya mundur Makanya kenapa Kena di 29 Maret Biasanya kan April Jumat Agung Tapi karena di Kalau hitung maju Kena awal April Tapi karena Hitung maju Kejauhan Berapa hari Baru sampai hari Jumat Tapi dari 14 Nisan Tahun 2013 ini Hitung mundur Cari hari Jumat terdekat Hari Jumat terdekat Adalah 29 Maret Menurut kalender kita Karena itu Maka Pasca tahun ini Ditetapkan Jumat Agungnya 29 Maret Minggunya Pasca Kebangkitan Jelas Mengerti atau tidak Ini mau jelaskan Pakai ilustrasi Juga susah Ya Nah karena itu Maka Natal kita Selalu 25 Desember Mau kena hari apa Kita tidak pusing Kan memang kita Tidak tahu Hari lahir Yesus Tapi kalau Namanya Yesus mati Ini musti Pas Jumat Yang penting Adalah hari Bukan tanggal Tapi kalau ulang tahun kita Yang penting tanggal Bukan hari Nah itulah sebabnya Kenapa Pasca kita itu Bergeser-geser Terus Setiap ini Tapi kisarannya Karena Bulan Nisan Bulan Nisannya Bulan Israel Bulan Nisan Itu kisarannya adalah Akhir Maret kita Ya Pertengahan Maret kita Sampai pertengahan Aprilnya kita Itu Nisan Wilayahnya Nisan Sehingga dia akan Kisarannya adalah 14 Nisan Minggu ke-2 Maka Minggu ke-2 Di dalam bulan Nisan Itu kisarannya adalah Awal Maret Akhir Maret Hingga Awal April Jadi Itulah kisaran Dari perhitungan Pasca kita Nah Lepas dari itu Saudara Biasanya Minggu-minggu sebelum ini Kalender Gerejawi Menetapkan Minggu-minggu Sengsara Saya tidak tahu Hitungnya bagaimana Tapi ada Sengsara 1 Sengsara 2 Sengsara 3 Sampai berapa Sengsara Berapa 7 7 ya Nah ini Sengsara berapa Bagaimana Hitungnya Nah itu Jangan saya jelaskan Pada saudara Saudara yang jelaskan Pada saya Terutama orang-orang tua Karena saya tidak tahu Mengapa dihitung Seperti itu Tapi saudara Kemarin saya SMS mama saya Tanya Ini Sengsara keberapa 5 Kira-kira Tekstnya Atau peristiwa yang Biasa dibahas itu Kisarannya apa Lalu dia bilang Kira-kira Kisarannya adalah Peristiwa Yesus Membasuh kaki Murid-muridnya Jadi akhirnya Saya baca Tekst ini Dan hari ini Saya akan Kotbah Dari Tekst ini Yohanes 13 Ayat 1-17 Tema kita hari ini Saling Membasuh Kaki Yohanes 13 Ayat 1-17 Sementara itu Sebelum Hari Raya Pascah dimulai Yesus telah tahu Bahwa saatnya Sudah tiba Untuk beralih Dari dunia ini Kepada Bapak Sama seperti Ia senantiasa Mengasihi murid-muridnya Demikian sekarang Dia mengasihi mereka Sampai kepada Kesudahannya Mereka sedang Makan bersama Dan Iblis telah Membisikkan rencana Dalam hati Judas Iskariot Anak Simon Untuk mengkhianati dia Yesus tahu Bahwa Bapaknya Telah menyerahkan Segala sesuatu Kepadanya Dan bahwa dia Datang dari Allah Dan kembali Kepada Allah Lalu bangunlah Yesus Dan menanggalkan Jubahnya Dia mengambil Sehelai kain lenan Dan mengikatnya Pada pinggangnya Kemudian dia Menuangkan air Kedalam sebuah basi Dan mulai Membasuh kaki Murid-muridnya Lalu menyekanya Dengan kain yang Terikat pada pinggangnya Itu Maka sampailah dia Pada Simon Petrus Kata Petrus Kepadanya Tuhan Engkau hendak Membasuh kakiku Jawab Yesus padanya Apa yang ku perbuat Engkau tidak tahu sekarang Tapi engkau akan Mengertinya kelak Kata Petrus kepadanya Engkau tidak akan Membasuh kakiku Sampai selama-lamanya Jawab Yesus Jika aku tidak Membasuh engkau Engkau tidak akan Mendapat bagian Di dalam aku Kata Simon Petrus Kepadanya Tuhan Jangan hanya kakiku saja Tapi juga tangan Dan kepalaku Inilah tipikal Petrus Tadi tidak mau Sekarang minta Overdosis Kata Simon Petrus Kepadanya Tuhan Jangan hanya kakiku saja Tapi juga tangan Dan kepalaku Kata Yesus Kepadanya Barang siapa telah mandi Dia tidak usah Membasuh diri lagi Selain membasuh kakinya Karena ia sudah Bersih seluruhnya Juga Kamu Sudah bersih Hanya tidak semua Sebab dia tahu Siapa yang akan Menyerahkan dia Karena itu dia berkata Tidak semua Kamu bersih Sesudah dia membasuh kaki mereka Dia mengenakan pakaiannya Dan kembali ke tempatnya Lalu dia berkata Kepada mereka Mengertikah kamu akan Apa yang telah Kuperbuat kepadamu Kamu menyebut Aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang Akulah guru Dan Tuhan Jadi jika aku Membasuh kakimu Aku yang adalah Tuhan dan gurumu Maka kamu pun wajib Saling membasuh kakimu Sebab aku telah Memberikan suatu teladan Kepada kamu Supaya kamu juga Berbuat sama seperti Yang telah kuperbuat Kepadamu Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Seorang hamba Tidaklah lebih tinggi Dari Tuhannya Ataupun seorang utusan Daripada yang mengutusnya Jikalau kamu tahu Semua ini Maka berbahagialah kamu Jika kamu Melakukannya Sudara Tadi saya bilang Ini minggu-minggu Prapaskah Dan memang Sudara Cerita ini Memang Berdekatan sekali Dengan Peristiwa Yesus Akan dihukum mati Dan Kalau sudara Perhatikan di ayat 1 Di dalam ayat 1 Dikatakan demikian Sementara itu Sebelum Hari Raya Pasca Mulai Yesus telah tahu Bahwa saatnya Sudah tiba Untuk beralih Dari dunia ini Kepada Bapak Sebelum Hari Raya Pasca Dimulai Sudara Kata-kata ini Sebelum Hari Raya Pasca Dimulai Kelihatannya Menunjukkan Peristiwa ini Terjadi Persis Sebelum Yesus mati Hari Jumat Agung Karena itu Di dalam NIV Dikatakan Itu persis Sebelum Hari Raya Pasca Juga sudara Di dalam ayat itu Ada kata-kata Coba Kembali ke Ayat sebelumnya Dikatakan Saatnya Sudah tiba Saatnya Sudah tiba Di dalam Beberapa Pasal Sebelumnya Muncul Beberapa kali Yesus Mengatakan Atau Kitab suci Mengatakan Saatnya Belum tiba Misalnya dalam Yohanes Pasal 7 Ayat 30 Mereka berusaha Menangkap dia Tapi tidak ada Seorang pun Yang menyentuh dia Sebab Saatnya Belum tiba Maksudnya Saat mati Belum tiba Yohanes 8 Ayat 20 Kata-kata itu Dikatakan Yesus Dekat perbendaharaan Waktu dia Mengajar dalam Baik Allah Dan tidak Seorang pun Menangkap dia Karena Saatnya Belum tiba Jadi Yesus itu Kalau saatnya Belum tiba Belum bisa ditangkap Dan dihukumati Kalau saatnya Tiba Baru dia Menyerahkan diri Maka Yesus Sebenarnya Dari sudut Pandang dirinya Sendiri Tidak ada orang Bisa tangkap dia Tidak ada orang Bisa bunuh dia Kalau ada orang Bisa tangkap dia Berarti dia Membiarkan diri Ditangkap Kalau ada orang Bisa bunuh dia Berarti dia Membiarkan diri Dibunuh Tapi Bukan kekuasaan Dari pihak luar Yang mencengkeram dia Dia dengan rela Menyerahkan dirinya Nah Disitu dikatakan Dua ayat itu Saatnya Belum tiba Tetapi dalam Yohanes 13 Ayat 1 itu Dikatakan Saatnya Sudah tiba Berarti sudara Memang Cerita Yesus Membasuh Kaki Murid-murid ini Persis dekat sekali Dengan saatnya Dia akan Mengorbankan dirinya Nah Pada saat itu Keliatannya ini hari Kamis Keliatan peristiwa ini Hari Kamis Ya Kalau dihitung sedemikian rupa Dan Pada Malam terakhir Dia bersama-sama dengan Murid-murid itu Mereka mengadakan Makan bersama Ayat yang kedua Mereka sedang makan Bersama Jadi Dalam acara itu Mereka makan bersama Ini kelihatannya Makan Pasca Nah Makan bersama ini juga Yang diceritakan dalam Injil Majus 26 Markus 14 Dan juga Lukas 22 Itu ceritanya Sama Dan pada peristiwa Makan itulah Terjadi Kisah ini Yesus Membasuh kaki Murid-muridnya Nah kita akan Belajar teks ini Lebih jauh Dan saya akan Bahas tiga hal Penting pada Kotbah pagi hari ini Pertama adalah Mengapa Diperlukan Pembasuhan kaki Kenapa saat itu Kok pakai acara Basuh-basuh segala Saudara Tadi saya katakan Bahwa peristiwa Pembasuhan kaki ini Terjadi dalam Acara Makan Malam Bersama Dan pada saat itu Sementara Acara Makan Bersama itu Mau dilaksanakan Yesus Tahu-tahu Berdiri Lalu membasuh kaki Murid-muridnya Lihat ayat 2 4 dan 5 Mereka sedang makan Bersama Lalu bangunlah Yesus Dan menanggalkan Zubahnya Dia mengambil Selai kain lenan Mengikatnya Pada pinggangnya Kemudian dia menuangkan Air ke dalam Sebuah basi Dan mulai Membasuh kaki Murid-muridnya Lalu menyikannya Dengan kain Yang terikat Pada pinggangnya Itu Sementara makan Bersama Tahu-tahu Yesus berdiri Lalu mulai Membasuh kaki Pertanyaannya adalah Mengapa Yesus Tahu-tahu Berdiri Dan melakukan Pembasuhan itu Pada acara Makan malam Nah untuk bisa Mengerti ini Kita memang Kalau sekedar Baca disini Dalam teks ini Kita tidak akan Menemukan Alasannya Kenapa Tiba-tiba Muncul satu kegiatan Dari Yesus Membasuh kaki Murid-muridnya Kita mesti Memahami ini Dari Tradisi Dan kebudayaan Waktu itu Dan saudara Perlu diketahui Pada waktu itu Ada satu model Atau salah satu Cara duduk Orang Yahudi Waktu makan bersama Kalau kita makan bersama Kan tidak pusing ya Pokoknya Ada meja Duduk Makan rame-rame Selesai Tapi orang Yahudi Tidak begitu Jikalau mereka Makan bersama Ada satu pola duduk Yang tidak Lasing Yang tidak Biasa Dan ini sebenarnya Muncul di dalam Ayat 12 Hanya karena Alkitab kita Indonesia Terjemahannya Kurang Akurat Sehingga Tidak nampak Kalau kita lihat Ayat 12 Dikatakan disana Sesudah dia Membasuh kaki mereka Dia mengenakan Pakainya Dan kembali Ketempatnya Ini rasanya Tidak ada apa-apa Disini Kembali ke tempatnya Tapi sebenarnya Saudara Ini terjemahan Kita yang lemah Kalau misalnya Kita membandingkan Dalam terjemahan Inggris New American Standard Bible Dikatakan Dikatakan Bukan kembali Ketempatnya Tapi Recline At the table again Berbaring Atau bersandar Pada meja lagi Habis dia Membasuh kaki murid-muridnya Dia berbaring Dan bersandar Pada meja lagi Ini duduk Atau tidur Atau Di dalam terjemahan Yang IMTV He recline again Dia berbaring Atau bersandar lagi Alkitab Bahasa Inggris Dia bilang Dia kembali Ketempatnya Tapi Alkitab Bahasa Inggris Dia kembali Bersandar Pada meja Nah Saudara Untuk Mengetahui Posisi duduk Waktu makan bersama Mari coba kita bandingkan Yohanes 13 Ayat 23 25 Dan 28 Perhatikan Baik-baik Seorang dari antara Murid Yesus Yaitu murid yang dikasihinya Bersandar dekat Kepadanya Di sebelah Kanannya Jadi Ada orang Bersandar Pas makan itu Kok Murid yang dikasihinya Yohanes Yohanes bisa bersandar Ayat 25 Murid yang duduk Dekat Yesus itu Berpaling dan berkata Kepadanya Tuhan siapakah itu Ayat 28 Tetapi tidak seorang pun Dari antara mereka Yang duduk makan itu Mengerti apa maksud Yesus Mengatakan itu Kepada Judas Lagi-lagi Terjemahan Bosnesia Tidak nampak Tapi saya kutip Dalam terjemahan New American Standard Bible Saya baca Bosnesia Ayat 23 Disana Bersandar Pada Dada Yesus Seorang Dari murid-muridnya Yang dikasih oleh Yesus Jadi waktu acara makan bersama Yohanes Sementara Bersandar Di dada Yesus Ayat 25 Dia kembali bersandar Demikian Pada dada Yesus Berkata padanya Lalu Ayat 28 Tidak seorang pun Daripada mereka Yang bersandar Pada meja Tahu apa maksud Yesus Jadi ini Ada sandar Pada meja Ada sandar Pada dada Kira-kira duduk bagaimana Begini Ya Bandingkan dengan Lukas 7 36-38 Seorang farisi Mengundang Yesus Untuk datang makan Di rumahnya Yesus datang ke rumah Orang farisi itu Lalu duduk makan Di kota itu Ada seorang perempuan Yang terkenal Sebagai seorang berdosa Ketika perempuan itu Mendengar bahwa Yesus sedang makan Di rumah orang farisi itu Datanglah ia Membawa sebuah Buli-buli pualam Berisi minyak wangi Sampai menangis Dia pergi berdiri Ke belakang Yesus Dekat kakinya Lalu membasahi kakinya Itu Dengan air matanya Dan menyekanya Dengan rambutnya Kemudian dia mencium kakinya Meminyakinya Dengan minyak wangi Tidak nampak Dalam bahasa Indonesia Saya kasih lagi Dari New American Standard Bible Dikatakan Dia masuk Perempuan itu Masuk ke rumah Orang farisi itu Dan bersandar Pada meja 37 Dan ketika dia tahu Bahwa Yesus sedang Bersandar pada meja Dalam rumah orang farisi Yesus juga sandar Ayat 38 Dan berdiri di belakangnya Pada kakinya Sambil menangis Mulai membasahi kakinya Dengan air matanya Perhatikan saudara Perempuan ini Berdiri di belakang Yesus Tapi di belakang Yesus Pada kakinya Lalu membasahi kakinya Dengan air mata Nah saudara Istilah ini Rikline ini Atau berbaring Bersandar ini Yang muncul di dalam Yohanes 13 Dan juga Lukas 7 Ini terlihat jelas Posisi duduk Waktu makan Tidak sama dengan Kalau kita disini Duduk makan Keliatannya Berbeda sekali Karena bagaimana Saudara ya Posisi mereka Pada waktu duduk makan Bagaimana Yohanes Bisa duduk makan Sambil Bersandar Di dada Yesus Duduk makan Sambil bersandar Di dada Yesus Tetapi toh dikatakan Dekat juga Dengan kaki Yesus Perempuan itu Dan bisa membasahi Kaki Yesus Dan menyekar Dengan rambutnya Dari semua ini saudara ya Dan juga tradisi Yahudi Maka para penafsir Mengatakan bahwa Posisi duduk Pada waktu makan Pasca Itu begini Mereka duduk Di semacam dipan Atau bangku panjang Tapi tidak ada sandaran Hanya Bangku panjang saja Tidak ada sandaran Di depan dipan itu Tempat duduk itu Ada meja Mejanya Bisa sama rata Dengan Tempat duduknya Atau sedikit Lebih tinggi Bisa bayangkan Ada dipan Mereka duduk disitu Ada meja Mungkin sedikit Lebih tinggi Posisi badan mereka Miring ke kiri Ada Ada mau bantu Praktek Sambil saya Omong Saudara duduk Di meja ini Ada Posisi Badan Miring ke kiri Dengan Siku kiri Terletak Di meja Dan tangan kiri Menahan kepala Ya Seperti ini Kedua kaki Ada di sebelah kanan Ya makanya Kemiringan begini Memang dua kaki disana Tapi disini Kemiringan ini Ini ditopang oleh Ini Tapi ini Miringnya Mesti lebih miring lagi Ini kalau saya berdiri Makanya tidak Cukup miring Biar saya duduk juga Mungkin Tidak bisa Semiring itu Nah Jadi kakinya ke kanan Kedua lutut Ditekuk Waktu Selonjur ke sana Dua lutut Ditekuk Sehingga telapak kaki Mengarahnya ke belakang Bisa bayangkan Ini menyebabkan Perempuan tadi Wanita yang menuangkan minyak Berdiri di belakang Yesus Tapi bisa berada di dekat kaki Yesus Ya Makanya dia bisa membasahi kaki Yesus Dengan air matanya Dan menyeka dengan rambutnya Karena dia ada di belakang Waktu dia ada di belakang Yesus yang posisi seperti ini Kakinya ditekuk Menghadap ke belakang Dia persis ada di belakang Maka dia tinggal Menangis Dan pakai rambutnya Mengurapi Atau menyekanya Selesai Itu bisa Nah Tapi saudara Badan dan wajah Itu agak menghadap Ke sebelah kanan Ya Jadi begini Tapi tidak cuma Lurus Tapi dia mesti Kayak begini Jadi tidak rata Dia begini Itu kira-kira Modelnya Karena itu Sekarang pikirkan Kalau saya begini Orang sebelah saya Itu mesti model yang sama Kira-kira Tetangga saya Sebelah kanan ini Kepalanya Posisinya dimana Dekat saya bukan Dekat dada saya bukan Kalau dia Begini Memang tidak Menyentuh dada Orang samping kiri Tapi kalau dia Begini Pasti Menyentuh dada Orang samping kiri Karena itu Maka Yohanes Bisa bersandar Pada dada Yesus Waktu acara makan Coba lihat Gambar ini Ini Tidak persis sama Yang saya gambarkan Tapi Kira-kira Modelnya begitu Karena saya mencari Gambar yang persis sama Itu sukar Jadi pokoknya Posisi mereka Seperti ini Atau coba Lihat gambar selanjutnya Nah ini modelnya Ada dipan Mereka keliling disana Tapi modelnya begini Nah ini Posisi ini kan Pas ngambil Makan Maka Itu tidak Menopang ya Siku disitu Ya Coba lihat Gambar berikut Nah itu Kalau gambar Anak sekolah minggu Kira-kira Modelnya mereka begitu Nah Jadi Waktu acara Makan Bersama Duduknya Model begini Satu kali Kita bikin acara Makan-makan Semua begini Ya Habis makan Katiak bisa bangka Ini capek Sudara ya Capek ini Ya Tapi sudara Itu kira-kira Model mereka Kalau makan Sekarang saya kasih Beberapa ayat Supaya sudara Jangan merasa Ini Pak Isra Ngarang-ngarang Saja Sudara Saya menunjukkan Beberapa ayat Untuk menunjukkan Tradisi mereka Memang seperti itu Amos 6 Ayat 4 Yang berbaring Yang berbaring di tempat tidur Jadi ayat Jadi ayat ini menunjukkan Orang yang makan Itu sambil berbaring Ya Sambil berbaring Model seperti tadi Lalu Matius 8 Ayat 11 Banyak orang akan datang Dari timur dan barat Dan duduk makan Bersama-sama dengan Abraham Isaac dan Yaakob Dalam kerajaan surga Disini Alkitab Indonesia Duduk makan Tapi Lihat New American Standard Bible Banyak orang akan datang Dari timur dan barat Dan bersandar Atau berbaring di meja Dengan Abraham Isaac dan Yaakob Dalam kerajaan surga Bersandar di meja Ya Seperti tadi Kalau sudara baca Kisah Lazarus Dan Orang kaya Begitulah Lazarus mati Menurut Alkitab kita Lukas 16 Kemudian Matilah orang miskin Lalu dibawa oleh Malekat-malekat Kepangkuan Abraham Ayat kita bilang Kepangkuan Abraham Dan Terus Abraham dan Lazarus Duduk di pangkuannya Ini Alkitab Indonesia Terjemahannya salah Bukan pangkuan Bahasa Inggrisnya Basem Yang artinya Pelukan Atau dada Bukan pangkuan Jadi tidak bisa bayangkan Bahwa Abraham Duduk lalu Lazarus Di atas Di pangku-pangku Tidak Nah Ada kemungkinan Justru ini Lazarus Sementara Menurut Mati 18-11 Tadi Banyak orang Dari timur Barat Bersandar Atau berbaring Di meja Dengan Abraham Bisa jadi Waktu Lazarus Mati Dia pergi Ke surga Dan dia Bersandar Di dada Abraham Karena itu Kontek kelihatannya Pada waktu Lazarus Naik ke surga Abraham menjamu Dia makan Di sana Dan karena itu Makannya Mesti begini Dan karena itu Dia bersandar Di dada Abraham Jelas Mengerti semua Ini saya pelan-pelan Ya Slow Supaya bisa Tangkap Nah sekarang Kita mungkin Bertanya Ini orang-orang Gila kah Atau apa ya Makan saja Bikin repot diri Seperti itu Makan saja Bikin susah Seperti itu Saudara Sebenarnya Model makan Semacam ini Tidak berlaku Dalam Semua Kesempatan makan Tidak Tetapi yang harus Model seperti itu Harus Pasca Makan Pasca Harus begitu Tidak boleh Cara lain Kalau makan Lain Makan-makan Non-Pasca Boleh begitu Boleh tidak Tapi kalau Pasca harus Begitu Kenapa Makan Pasca Harus Begitu Pasca Ingat ya Pasca orang Yahudi Dengan Pasca kita Berbeda Pasca kita itu Adalah Memperingati Kebangkitan Yesus Kematian Kebangkitan Yesus Kalau Paskanya Orang Yahudi Bukan Memperingati Kematian Kebangkitan Yesus Mereka tidak Percaya Yesus Maka Pasca Orang Yahudi Memperingati Tuhan Menyelamatkan Mereka Atau Membawa Mereka Keluar Dari Tanah Mesir Itu Pasca Mereka Maka Tiap Tahun Mereka Rayakan Pasca Untuk Memperingati Keluar Mereka Dari Mesir Pasca Pertama Yaitu Waktu Mereka Keluar Dari Mesir Selanjutnya Tahun-tahun Berikut Adalah Mereka Cuma Memperingat Itu Pasca Kedua Pasca Ketiga Dan Seterusnya Tapi Pasca Pertama Itu Terjadi Mesir Nah Waktu Pasca Pertama Di Mesir Tuhan Suruh Mereka Makan Pasca Makan Pasca Baru Keluar Dari Mesir Tapi Waktu Makan Pasca Gimana Modelnya Atau Bagaimana Bentuknya Waktu Mereka Makan Pasca Yang Pertama Sekarang Lihat Keluaran 12 Ad 11 Dan Beginilah Kamu Memakannya Ini Makan Pasca Pinggangmu Berikat Sudah ikat Pinggang Kasut Pada Kakimu Ini Sudah Pakai Kasut Sepatu Tongkat Di Tanganmu Ini Kira-kira Duduk Atau Berdiri Ini Ikat Pinggang Artinya Siap Jalan Tongkat Siap Sepatu Sudah Siap Buru Burulah Kamu Menakannya Itulah Pasca Bagi Tuhan Makan Tidak Boleh Lama-lama Buru-buru Kodok-kodok Saja Jadi Dari sini Terlihat Pada Pasca Yang Pertama Waktu Mereka Makan Pasca Yang Pertama Posisinya Berdiri Dan Dalam Kondisi Terburu-buru Kenapa Terburu-buru Sudara Karena Sebentar Laki Tentara Firaun Datang Kalau Mau Makan Santai-santai Lu Mati Makan Buru-buru Berdiri Saja Jangan Duduk Itu Pasca Yang Pertama Mustik Buru Karena Ada Musuh Sekarang Setelah Pasca Kedua Mereka Sudah Keluar Dari Mesir Masih Ada Ancaman Firaun Tidak Laki Pasca Kedua Ratus Masih Ada Ancaman Firaun Tidak Laki Karena Itu Untuk Apa Berdiri Untuk Apa Terburu-buru Tidak Tidak Model makan Seperti itu Waktu dulu Makan Buru-buru Karena Ada Musuh Dan Masih Jadi Budak Sekarang Musuh Sudah Tidak Ada Mau Takut Apa Bukan Budak Lagi Kami Tuhan Atas Diri Kami Sendiri Jadi Tidak Usah Ketakutan Waktu Makan Pasca Tidak Usah Terburu-buru Karena Itu Santai Betul Nikmati Sedapat Mungkin Makan Sambil Tidur Kan Santai Makanya Orang Makan Tidur Makan Tidur Itu Karena Waktu Makan Dan Tidur Kelihatannya Menikmati Maka Mereka Makan Sambil Tidur Berlahan Enjoy Sekali Itu Untuk Menunjukkan Kami Sekarang Sudah Bebas Dari Mesir Sudah Bebas Dari Penjajah Sudah Bebas Dari Musuh Makan Tidak Perlu Terburu Kami Betul Betul Berdeka Makan Makan Modenya Seperti Amin Baru Tau Ya Sama Saya Juga Baru Tadi Malam Belajar Banyak Baca Banyak Baru Saya Mengerti Oh Seperti Ini Ya Nah Karena Itulah Sudara Maka Makan Seperti Itu Nah Sekarang Kalau Posisinya Duduk Seperti Itu Model Seperti Ini Sudara Ya Makannya Begini Kaki Yang Bau Ini Itu Berdekatan Dengan Tetangga Waktu Tetangga Ambil Makan Posisinya Kaki Tetangga Sebelah Itu Berdekatan Dengan Makannya Dan Ingat Waktu Itu Orang Cuma Pakai Kasut Untung Untung Ada Kasut Kaki Bisa Kotor Dan Sebagainya Apalagi Bau Dan Bau Itu Bisa Mengganggu Tetangga Sebelah Karena Itu Kalau Makan Dengan Cara Seperti Itu Syaratnya Adalah Mesti Cuci Kaki Ya Kan Jadi Kalau Ada Pesta Perjamuan Cuci Kaki Seperti Itu Misalnya Saudara Saya undang Makan Di rumah Saya Dengan Model Seperti Itu Saya Tidak Cuci Kaki Saudara Saya Siapkan Tembayan Tapi Ada Budak Saya Yang Punya Tugas Cuci Kaki Saudara Itu Tugas Dia Budak Tapi Sekarang Waktu Mereka Makan Pas Mereka Pinjam Rumah Siapa Tuhan Rumah Tidak Ada Ini rumah Pinjaman Sekarang Mereka Cuma Mereka Tamu Semua Sekarang Siapa Yang Rela Jadi Pahlawan Untuk Bangun Dan Cuci Kaki Semua Tidak Ada Tuhan Rumah Tidak Ada Budak Kalau Tidak Cuci Bau Semua Mengatasi Bau Harus Cuci Yang Cuci Mesti Budak Sama Budak Kita Semua Sama Rata Jadi Siapa Tidak Ada Yang Mau Bangun Karena Itulah Waktu Mau Makan Tau Tau Yesus Bangun Ikat Pinggang Dan Dia Basu Kaki Semua Itulah Mengapa Terjadi Pembasuhan Kaki Disini Ketika Semua Orang Menonton Dan Menunggu Siapa Yang Akan Bergerak Tidak Ada Satupun Bergerak Yesus Yang Mengambil Inisiatif Untuk Pelayanan Menurut Saya Ini Pelajaran Penting Bagi Kita Seringkali Untuk Melayani Kita Suka Lihat Orang Seringkali Melayani Kita Suka Nilai Nilai Orang Sampapun Tugas Tak 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 Usai Sorry Seringkali Kita Kalau Tidak Ada Yang Ambil Inisiatif Semua Tidak Melayani Tapi Kita Mesti Belajar Dari Yesus Ketika Semua Merasa Bahwa Itu Bukan Tugasnya Ketika Semua Merasa Bahwa Itu Bukan Bagian Saya Yesus Menjadi Inisiator Di Dalam Pelayanan Ada Banyak Orang Tidak Mau Melayani Ada Banyak Orang Mau Melayani Tapi Terpaksa Dan Mesti Didorong Dorong Tapi Belajar Dari Yesus Dia Sendiri Menggerakkan Dirinya Untuk Memulai Sebuah Pelayanan Yang Luar Biasa Yang Dicatat Hingga 2000 Tahun Ini Orang Masih Ingat Peristiwa Ini Sebelum Kita Masuk Lirah Merayakan Pasca Mari Kita Melihat Kembali Diri Kita Apalagi Kita Majelis Tim Pelayanan Yang Ada Aktivis Gereja Pengurus Komisi Berapa Banyak Pelayanan Yang Terbengkale Hanya Karena Kita Bakul Lihat Satu Sama Lain Hanya Karena Kita Merasa Itu Bukan Bagian Saya Bukan Saya Yang Harus Lakukan Itu Kiranya Kita Belajar Dari Yesus Melakukannya Dengan Kerelaan Hati Bukan Dengan Keterbakasaan Ada Banyak Hal Baik Ada Banyak Orang Tidak Ingin Melakukan Hal Baik Ada Banyak Orang Melakukan Hal Baik Karena Terpaksa Tapi Yesus Melakukan Hal Baik Itu Dengan Kerelaan Hati Inisiatif Sendiri Di Kampus Teologia Waktu Saya Kuliah Dulu Itu Peraturannya Bangun Pagi Jam 5 Doa Baca Alkitab Sampai Jam 6 Jam 6 Mulai Kerja Bakti Cuci WC Potong Rumput Dan segala macam Jam 7 Makan Jam 8 Ibadah Jam 9 Mulai Kuliah Tiap Pagi Mesti Bangun Jam 5 Dan Saya punya Penyakit Susah Tidur Dari Dulu Sampai Sekarang Dan Saya Bisa Tidur Jam 4 Kalau Saya Bangun Jam 5 Saya Bisa Mati Cepat Apalagi Bekerja Tugas Banyak Tapi Ini Peraturan Kalau Bel berbunyi Semua Mesti Bangun Bapak Asrama Mesti Keliling Ketok-ketok Bangun Doa Doa Dan Menjengkelkan Sekali Bapak Asrama Itu Saya Kadang-kadang Melawan Dan tidur Terus Dan Nama saya Dicatat Sebagai Mahasiswa Yang melawan Dan Karena itu Bapak Asrama Sudah Tahu Kamar Saya Kamar 9 Jam 5 Kurang 10 Dia Sudah Datang Bangun Bangun Berdoa Dalam hati Kurang Ajarin Dosen Satu hari Saya Setel Alarm Bangun Setengah 5 Saya Pasang Bantal Sedemikian Rupa Tentuk Manusia Lalu Saya Tutup Baik-baik Saya Tahu Dia Akan Datang Jam 5 Kurang 10 Begitu Jam 5 Kurang 10 Saya Sembunyi Di belakang Lampari Dia Datang Dia Goyang Eh Serah Bangun Dan Saya Tidak Tahan Ketawa Lagi Saya Ketawa Dan Lari Keluar Dan Dia Melapor Saya Sebagai Mahasiswa Yang Kurang Ajar Kepada Dosen Tapi Satu hari Sudara Saya Ketemu Satu kakak Tingkat Yang Rasanya Satu semester Tidak Pernah Absen Doa Pagi Tiap Pagi Dia Bangun Saya Cuma Ini Orang Berdoa Terus Lama Lama Tidak Enak Kalau Saya Tidak Berdoa Soalnya Tiap Kali Dia Bangun Dia Bangun Serah Doa Satu Kali Om Saja Lalu Dia Berdoa Sendiri Besor Lagi Dia Serah Berdoa Ulang Tidak Doa Saya Tidak Enak Jadi Akhirnya Saya Pun Bangun Masalahnya Saya Bangun Untuk Berdoa Tanpa Meninggalkan Tempat Tidur Dan Dengan Gaya Ini Nah Tapi Saya Sering Tidur Waktu Berdoa Tapi Supaya Orang Tahu Bahwa Kita Tidak Tidur Tapi Berdoa Itu Ada Caranya Caranya Itu Adalah Makan Permen Ya Tuhan Itu Adalah Caranya Jadi Orang Kita Di Selah Selah Makan Permen Itu Kita Tidur Tapi Sadar Sadar Berapa Menit Berapa Banyak Kita Model Seperti Itu Melakukan Hal-hal Baik Hanya Karena Terpaksa Tapi Bukan Karena Kesadaran Dari Tidik Kita Sendiri Belajar Dari Yesus Ketika Semua Orang Tidak Mau Melayani Dia Menjadi Inisiator Di Dalam Pelayanan Itu Tidak Usah Lihat Orang Kalau Yesus Mesti Lihat Orang Lihat Murid Murid Semua Merasa Bukan Bagian Saya Pelayanan Hari Itu Tidak Berjalan Yang Penting Sekarang Tidak Usah Pusing Dengan Orang Lain Yang Tidak Mau Terlibat Pelayanan Tapi Maukah Sudara Belajar Dari Yesus Menjadi Inisiator Di Dalam Pelayanan Ini Hal Pertama Yang Kita Bahas Hal Yang Kedua Yesus Membasu Kaki Murid Murid Tadi Sudah Saya Katakan Karena Tidak Ada Satu Orang Tergerak Membasu Kaki Yesus Ambil Inisiatif Membasu Kaki Tapi Sudara Saya Berpikir Pikir Seandainya Saja Karena Ini Tidak Cari Cari Air Dan Masing Cuci Kaki Sendiri Itu Kan Bisa Jadi Solusi Tapi Sekarang Sudara Yesus Tidak Lakukan Itu Dia Justru Berdiri Mengikat Pinggangnya Dan Lalu Membasu Kaki Murid Murid Mengapa Yesus Mau Melakukan Pembasuhan Kaki Ini Saya Melihat Ada Beberapa Alasan Kenapa Yesus Mau Lakukan Ini Pertama Sudara Dia Membasu Kaki Murid Untuk Menyatakan Kasihnya Kepada Mereka Coba Lihat Ayat 1 Yonis 13 Ayat 1 Sama Seperti Ia Senantiasa Mengasihi Murid Murid Demikian Sekarang Dia Mengasihi Mereka Sampai Kesudahannya Kasih Yesus Kepada Murid Murid Begitu Luar Biasa Sehingga Tidak Ada Saat Dimana Dia Tidak Mengasihi Murid Murid Tidak Ada Saat Dimana Dia Berhenti Mengasihi Murid Murid Perhatikan Disana Ada Kata Senantiasa Senantiasa Mengasihi Lalu Di bagian Akhirnya Dia Mengasihi Mereka Sampai Kesudahannya Ini Berarti Kasih Yesus Seperti Kasih Allah Itu Kasih Yang Gekal Dalam Yerimiyah 31 Ayat 3 Dari Jauh Tuhan Menampakkan Diri Kepadanya Aku Mengasihi Engkau Dengan Kasih Yang Gekal Sebab Itu Aku Melanjutkan Kasih Setiaku Padamu Jikal Yesus Senantiasa Mengasihi Murid Murid Jikal Dia Mengasihi Murid Murid Dan Kasih Yang Tidak Berkesudahan Saya Heran Bagaimana Mungkin Ada Orang Yang Sungguh Beriman Dan Sudah Selamat Bisa Kehilangan Keselamatannya Menurut Saya Itu Mustahil Karena Keselamatan Kita Bergantung Bukan Pada Kasih Kita Kepada Yesus Yang Kadang Mengasihi Kadang Tidak Yang Selalu Berubah Tapi Keselamatan Kita Bergantung Pada Kasih Yesus Pada Kita Yang Senantiasa Dan Sampai Pada Kesudahannya Menurut Saya Ini Jaminan Bagi Kita Yang Percaya Bahwa Kita Pasti Akan Dikasihi Yesus Seterusnya Nah Yesus Mengasihi Murid Murid Dan Dia Menyatakan Kasihnya Kepada Murid Dengan Cara Membasuh Kaki Mereka Tadi Kita Sudah Baca Ayat Dalam Lukas Pasal 7 Dalam Lukas Pasal 7 Ada Seorang Wanita Yang Mengasihi Yesus Dan Karena Itu Dia Membasuh Kaki Yesus Berarti Pembasuhan Ada Hubungan Dengan Kasih Dan Karena Itu Sekarang Yesus Membasuh Kaki Murid Murid Menunjukkan Atau Membuktikan Kasihnya Kepada Mereka Sudara Hal Menariknya Adalah Kasih Yesus Pada Mereka Yang Diwujudkan Dengan Basuh Kaki Mereka Tidak Ditunjukkan Pada Murid Murid Yang Baik Saja Waktu Acara Makan Malam Itu Judas Iskariot Juga Ada Yohanes 13 Ayat 2 Mereka Sedang Makan Bersama Dan Iblis Telah Membisikkan Rencana Dalam Hati Judas Iskariot Berarti Judas Ada Dalam Acara Makan Itu Dan Yesus Sebelumnya Tahu Persis Judas Ini Akan Menghianati Dia Ayat 11 Sebab Dia Tahu Siapa Yang Akan Menyerahkan Dia Waktu Makan Itu Judas Ada Yesus Tahu Judas Akan Serahkan Dia Karena Itu Waktu Mau Membasu Kaki Murid Murid Yesus Cuma Membasu Sebelas Murid Judas Tidak Betul Betul Begitu Oh Tidak Dia Membasu Murid Murid Semuanya Matthew Henry Berkata Tidak Ada Tanda Tanda Kristus Melewatkan Kaki Judas Sebab Dia Juga Ada Disana Yesus Tahu Yang Satu Ini Penjahat Yang Satu Ini Penghianat Yang Satu Ini Punya Rencana Jahat Pada Dia Tapi Begitu Dia Menyatakan Kasihnya Lewat Pembasuan Kaki Dia Tidak Melewatkan Kaki Judas Kalau Ada Orang Yang Jahat Pada Saudara Untuk Diam Dan Tidak Membalas Saja Sudah Syukar Untuk Diam Dan Tidak Membalas Saja Sudah Syukar Saya Baru pulang Dari Surabaya Tadi Malam Sama Sonja Dan Umi Kemarin Hari Yang Naas Sekali Bagi Kami Karena Kami Berjalan Pinjam Mobil Dari Teman Begitu Jalan Sudara Keluar Rumah Tau-tau Saya Ditilang Waktu Belokan Begini Mestinya Ambil Sini Saya Lewat Karena Dia bilang Belok Kanan Langsung Karena Langsung Saya Langsung Tapi Saya Lupa Bahwa Mesti Kanan Yang Paling Kanan Karena Di Kanan Ada Berapa Red Lagi Saya Masuk Ke Sana Dia Prit Prit Saya Tidak Dengar Tau-tau Lampu Merah Maka Dia Datang Pada Saya Minta SIM Minta Segala Macam Tapi Dia Datang Langsung Dia Berhenti Saya Tidak Dengar Saya Prit Saya Tidak Dengar Saya Jadi Marah Mana SIM Mana STNK Saya Tidak Tidak Tau STNK Ini Ada Dimana Masalah Ini Mobil Pinjaman Karena Itu Saya Kepengen Telepon Dulu Teman Ini STNK Dimana Waktu Saya Ambil Telepon Masih Mau Telepon Teman Tanya STNK Dimana Dia Kira Saya Mau Telepon Orang Hei Hargai Saya Saya Ini Manusia Saya Mau Telepon Tanya STNK Dimana Bertengkar Situ Karena Dia Bertengkar Dengan Saya Ya Sudah Tidak Bisa Nego Sudah Bertengkar Dia Tunjukkan Ini Harganya Ya Sudah Saya Bayar Saya Sudah Marah Habis Itu Jalan 10 Menit Kedepan Ditilang Lagi Oleh Polisi Yang Lain Waktu Saya Disuruh Pinggir Saya Sudah Marah Waktu Dia Datang Kasi Suara Saya Sudah Dua Kali Ditilang Pagi Sudah Sudah Emosi Malam Lagi Saya Kena Tilang Lagi Gara Gara Tidak Pake Sabuk Pengaman Untung Sonya Bilan Kaka Pagi Ini Kita Jalan Belum Berdoa Iya Ya Lupa Berdoa Akhirnya Kami Bertiga Berdoa Baru Lanjutkan Itu Berdoa Setelah Tilang Kedua Habis Berdoa Masih Dapat Tilang Satu Kali Lagi Sudara Rasanya Itu Saya Sampai Jengkel Dengan Polisi Saya Bilang Ini Saya Tidak Akan Ada Urusan Dan Tidak Mau Berkeluarga Dengan Polisi Lagi Terutama Polan Terus Sudara Rasanya Menahan Saja Tidak Balas Kasar Itu Rasanya Sudah Berat Setengah Mati Apalagi Kalau Sudara Tahu Ada Orang Yang Berencana Jahat Pada Sudara Bisa Berbuat Baik Pada Dia Seperti Yesus Tahu Nanti Berapa Jam Lagi Dia Pasti Jual Yesus Tapi Yesus Mesti Membasuh Kakinya Sebagai Tanda Kasih Ini Yang Kita Sudah Bahas Dua Minggu Lalu Dua Seri Berterut Kasihilah Musumu Berbuat Baiklah Kepada Mereka Kita Tidak Hanya Dituntut Jangan Balas Jat Tapi Dituntut Berbuat Baik Pada Mereka Disini Yesus Melakukan Itu Nah Sudara Matthew Henry Berkata Dia Membasuk Kaki Seorang Pendosa Yang Terbejat Dari Segala Pendosa Yang Terjahat Yang Pernah Melawan Dia Yang Pada Saat Sedang Berikhtiar Untuk Menghianati Dia Tapi Dilakukan Sudara Semua Ini Menunjukkan Kasih Kristus Yang Besar Kepada Murid Murid Bahkan Untuk Murid Yang Jahat Seperti Judas Kasih Kristus Seperti Ini Harus Kita Sadari Bukan Cuma 12 Murid Itu Yang Dikasih Yesus Tapi Sebenarnya Semua Orang Yang Percaya Kepada Dia Dikasih Saat Dia Membasuk Kaki Murid Murid Besoknya Dia Naik Kayu Salib Dan Mencurahkan Darah Untuk Membasuk Dosa Dosa Kita Kita Tidak Turut Dibasuk Kaki Kita Cuma 12 Murid Yang Dibasuk Itu Menyatakan Kasih Tapi Membasuk Kaki Dengan Menggunakan Air Dan Membasuk Hidup Kita Dengan Darahnya Lebih Tinggi Mana Kualitasnya Ini Dengan Darahnya Jika Membasuk Kaki Untuk Membersihkan Kotoran Menggunakan Air Sudah Menyatakan Kasih Apalagi Membasuk Hidup Kita Membersihkan Kotoran Dosa Dari Hidup Kita Dengan Darahnya Itu Pasti Menunjukkan Kasih Yang Lebih Besar Dari Kasih Untuk Membasukan Kaki Kita Tidak Dibasuk Kaki Kita Secara Fisik Tapi Semua Kita Yang Percaya Telah Dibasuk Dalam Darahnya Aku Datanglah Tuhan Padamu Dalam Darahmu Kudus Apalagi Sucikan Diriku Tapi Sebelum Ada Dibasudaranya Kita Dibasudaranya Semua Yang Percaya Dibasuk Dengan Darahnya Pembasuhan Kaki Menunjukkan Kasih Tapi Pembasuhan Dengan Darah Menunjukkan Kasih Yang Lebih Besar Dari Yang Ini 12 Murid Dapat Pembasuhan Kaki Tapi Saudara Dapat Pembasuhan Dengan Darah Kita Dikasihi Sebenarnya Dengan Kasih Yang Lebih Besar Daripada Yang Diterima 12 Murid Pada Saat Itu Karena Itu Saudara Semua Kita Harus Yakin Kalau Saudara Memang Sudah Percaya Yesus Sudah Beriman Pada Yesus Secara Sungguh Sudara Mesti Yakin Yesus Mengasihi Saudara Tidak Boleh Ada Satu Anak Tuhan Pun Meragukan Kasih Yesus Kepadanya Penderitaan Boleh Ada Kesulitan Boleh Datang Tantangan Boleh Sili Berganti Doa Mungkin Tidak Terjawab Sakit Penyakit Tidak Kunjung Sembuh Tapi Keyakinan Bahwa Yesus Mengasihi Kita Harus Tetap Ada Di Dalam Hati Kita Talbar Seorang Teolog Modern Dia Masuk Sekolah Teologi Di Sekolah Teologi Liberal Dan Karena Dia Masuk Sekolah Teologi Liberal Dia Ajar Oleh Profesor Liberal Maka Dia Belajar Disana Alkitab Bukan Firman Allah Tidak Ada Yang Namanya Kerasukan Setan Itu Gejala Psikologi Dia Belajar Disana Surga Tidak Ada Neraka Tidak Ada Lalu Kalbar Menamatkan Studi Teologianya Sebagai Pendeta Dia Ditempatkan Di Satu Desa Kecil Namanya Desa Savan Will Di Desa Kecil Itu Dia Tidak Berurusan Dengan Orang-orang Yang Mengerti Teologi Terlalu Banyak Dia Berurusan Dengan Jemaat Awam Di Desa Dan Di Kampung Satu Hari Sudara Ada Jemaat Meninggal Ada Jemaat Meninggal Dan Acara Kebaktian Penghiburan Dan Kalbar Kalbar Ketika Ketika Kalbar Mau Kotbah Dia Bingung Tidak 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 Mau Ngomong Apa Bahwa Al-Marhum Sudah Pergi Ke Surga Dia Tidak Percaya Ada Surga Lalu Dia Mau Berikan Iburan Apa Kalau Surga Tidak Ada Dia Mencoba Membuka Alkitab Untuk Menemukan Apa Yang Bisa Diomongkan Pada Keluarga Duka Dia Sampai Saya Tidak Percaya Ini Cuma Buku Biasa Maka Kalbar Kesulitan Dia Duduk Dan Renungkan Lalu Dia Pikir Rasanya Ada Yang Salah Dengan Teologi Saya Saya Mesti Mengadakan Penyelidikan Alkitab Sendiri Terlepas Dari Semua Teologi Liberal Yang Sudah Didapat Dari Profesor Dia Lalu Kalbar Mulai Membaca Dan Meneliti Secara Dalam Surat Roma Sambil Meneliti Surat Roma Dia Menulis Bukunya Yang Pertama Tafsir Surat Roma Der Romer Brief Dia Menulis Buku Itu Dan Buku Itu Lalu Dilemparkan Ke Pasar Dan Menjadi Serangan Mematikan Bagi Liberal Liberal Makanya Kita Beraliran Inzili Orang-orang Tidak Percaya Alkitab Sekal Macam Liberal Kita Inzili Ortodoks Kalbar Di Liberal Kalbar Berusaha Kembali Ke Ortodoks Tapi Belum Sampai Sini Makanya Dia Disebut Neo Ortodoks Ortodoks Baru Misalnya Ortodoks Percaya Alkitab Firman Allah Liberal Bilang Alkitab Bukan Firman Allah Kalbar Berkata Alkitab Berisi Firman Allah Biarpun Demikian Tapi Berbelok Arahnya Kalbar Dari Liberalisme Ke Ortodoks Biarpun Tidak Sampai Itu Sudah Menggoncang Liberalisme Dia Diundang Cerama Dan Mengajar Di Universitas Universitas Dan Semua Profesor Liberal Yang Pernah Ajar Dia Memberikan Klaim Kalbar Sudah Sesat Sesat Dari Liberal Karena Mau Kembali Pada Kebenaran Dia Sudah Sudara Di Rumahnya Kalbar Dia Tumpuk Semua Buku Yang Dia Baca Mulai Dari Lantai Satu Ruangan Penuh Dari Lantai Sampai Plofon Atas Semua Isi Buku Yang Tebal Seperti Ini Dan Dia Baca Semua Satu Hari Dia Disuruh Mengajar Di Satu Universitas Dan Dia Mengajar Begitu Dia Mengajar Di Sana Sisi Tanya Jawab Selesai Seorang Bertanya Profesor Barth Setelah Belajar Teologi Bertahun Tahun Setelah Mengajar Di Berbagai Universitas Setelah Menulis Begitu Banyak Buku Dan Setelah Membaca Begitu Banyak Buku Tolong Beritahu Saya Dalam Satu Kalimat Apa Intisari Kekristenan Kalbar Hening Sesaat Apa Intisari Kekristenan Kalbar Berputar Di dalam Ruangan Itu Sambil Berpikir Untuk Menemukan Jawaban Yang Tepat Dan Dia Berdiri Pada Halayang Itu Dan Dia Berkata Setelah Belajar Teologi Begini Lama Setelah Baca Kitab Suci Sekian Banyak Setelah Benulis Begitu Banyak Buku Teologi Setelah Membaca Ribuan Buku Teologi Menurut Saya Inti Kekristenan Ada Satu Kalimat Jesus Love The Bible Tell Me So Yesus Mengasihiku Demikianlah Kata Kitab Suci Waktu Kalbar Mengatakan Kalimat Seperti Itu Profesor Teologia Liberal Bangun Dan Berdiri Saya Sudah 25 Tahun Mengajar Teologia Baru Hari Ini Hati Saya Dijama Oleh Ruh Kudus Yang Saya Tidak Percaya Dia Ada Menurut Saya Kata Kata Barat Itu Benar Jesus Love Me The Bible Tell Esau Yesus Mengasihiku Demikianlah Kata Kitab Suci Kasih Alaku Sungguh Terbukti Ketika Dia Serahkan Anaknya Kasihnya Terbukti Bukan Hanya Dengan Pembasuhan Kaki Tapi Pembasuhan Hati Pembasuhan Hidup Kita Dari Dosa Dosa Kita Kalau Sudara Adalah Orang Yang Percaya Tapi Sekarang Menderita Kalau Sudara Orang Percaya Tapi Sampai Sekarang Doa Tidak Dijawab Oleh Tuhan Kalau Sudara Orang Percaya Sampai Sekarang Kesulitan Tantangan Tetap Datang Pada Sudara Kalau Sudara Orang Percaya Sampai Sekarang Tetap Sakit Sakit Tidak Sembuh Sembuh Juga Padahal Sudah Berdoa Katakan Jesus Love Me The Bible Tell Me Show Yesus Mengasih Kita Kenapa Dia Basuh Kaki Untuk Menyatakan Kasihnya Sekarang Kedua Mengapa Dia Mau Membasuh Kaki Murid Murid Dia Membasuh Kaki Murid Murid Untuk Memberikan Contoh Tentang Kerendahan Hati Teks Kita Kalau Kita Baca Baik Pertama Teks Ini Menunjukkan Peninggian Yesus Exaltation Of Christ Peninggian Dimana Yesus Ditinggikan Ini Muncul dalam Ayat 3 Dikatakan Begini Yesus Tahu Bahwa Bapaknya Telah Menyerahkan Segala Sesuatu Kepadanya Dan Dia Datang Dari Allah Dan Kembali Kepada Allah Sudah Perhatikan Kata-kata Yang saya Garis bawahi Yesus Tahu Bapaknya Telah Menyerahkan Segala Sesuatu Padanya Dia Datang Dari Allah Dia Kembali Kepada Allah Di Dalam Satu Kalimat Ini Ini Berbicara Tentang Pemulihaan Krisus Dimana Krisus Digambarkan Sebagai Pribadi Yang Begitu Tinggi Begitu Mulia Baga Bagaimana Bagaimana Ayat Ayat Ini Menyetakan Kemuliaan Dan Ketinggian Itu Perhatikan Komentar Dari Henry Henry Berkata Hal-hal Mulia Dikatakan Disini Mengenai Kristus Sebagai Pengantara Bapak Telah Menyerahkan Segala Sesuatu Dalam Tangannya Ini Kutipan Ayatnya Bapak Telah Memberikan Hak Kepemilikan Dan Kuasa Atas Segalanya Sebagai Pemilik Surga Dan Bumi Dalam Menjalankan Rancangan Agung Dan Tugas Yang Diembang Dengan Demikian Segala Tindakan Pemerintahan Maupun Penghakiman Akan Dilaksanakan Melalui Tangannya Sebab Dialah Pewaris Dari Segala Suatu Yang Ada Lalu Kedua Kalimat Dia Datang Dari Allah Hal Ini Menyerahkan Bahwa Dia Telah Ada Bersama Sama Dengan Allah Dari Sejak Semula Dia Memiliki Wujud Dan Kemuliaan Bukan Saja Sebelum Dia Dilahirkan Ke Dunia Ini Tapi Juga Bahkan Sebelum Dunia Dijadikan Kalimat Ketiga Frase Ketiga Pergi Kepada Allah Untuk Dimulihakan Bersama Sama Dengan Allah Dengan Kemuliaan Yang Sama Yang Telah Dia Miliki Bersama Sama Dengan Allah Sejak Kekalan Dan Kalimat Frase Keempat Dia Mengetahui Semua Itu Dia Tahu Betul Tandang Segala Kehormatan Yang Dia Miliki Pada Waktu Dia Dimulihakan Nantinya Jadi Ayat Tiga Ini Menunjukkan Kristus Begitu Mulia Kristus Begitu Tinggi Kristus Begitu Agung Punya Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Ini Exaltation Of Christ Tapi Kontras Dengan Ayat Tiga Ayat Empat Dan Ayat Kelima Mengatakan Lalu Bangunlah Yesus Menenggalkan Jubahnya Dia Mengambil Sehelai Kain Lenan Mengikatnya Pada Pinggangnya Kemudian Menuangkan Air Kedalam Sebuah Basi Mulai Membasu Kaki Murid-muridnya Menyekannya Dengan Kain Yang Terikat Pada Pinggangnya Jikalau Ayat Ketiga Bicara Pemulia Kristus Exaltation Of Christ Maka Di dalam Tiga Ayat Ini Satu Ayat Bicara Tentang Kristus Yang Ditinggikan Dua Ayat Bicara Kristus Yang Direndahkan Saudara Perhatikan Sebelum Yesus Basu Kaki Murid-muridnya Dia Buat Apa Berdiri Ikat Pinggang Dia Ikat Pinggang Baru Dia Mulai Basu Kenapa Dia Ikat Pinggang Sekarang Bandingkan Lukas 17 8 Bukankah Sebaliknya Dia Akan Berkata Ini Bicara Tentang Tuhan Seorang Tuhan Dan Hamba Terjemahannya Yang Tepat Bukan Hamba Budak Bukankah Sebaliknya Dia Akan Berkata Kepada Budak Itu Sediakan Lah Makan Ku Ikat Pinggang Layani Aku Sampai Selesai Aku Makan Minum Sesudah Itu Boleh Kamu Makan Minum Jadi Seorang Budak Kalau Melayani Tuh Dia Dia Mesti Ikat Pinggang Ikat Pinggang Baru Lakukan Tugas Tugasnya Sebagai Budak Layani Tuhannya Sekarang Waktu Yesus Membasu Kaki Murid-muridnya Dia Bangun Dan Ikat Pinggang Seolah Dia Mengatakan Saya Budak Kalian Ini Adalah Tuhan Tuhan Saya Padahal Mereka Murid Kerja Yang Membasu Kaki Tadi Saya Sudah Singgung Itu Hanya Kerjaannya Budak Di dalam 1 Samuel 25 61 Dikatakan Lalu Bangkitlah Perempuan Itu Perempuan Ini Konteksnya Abigail Lalu Bangkitlah Perempuan Itu Dan Berdiri Sujudlah Dia Menyembah Dengan Mukanya Ketanah Sambil Berkata Sesungguhnya Hambamu Ini Ingin Menjadi Budak Tugasnya Apa Yang Membasu Kaki Dari Hambak Tuhan Ku Itu Jadi Basu Kaki Itu Pekerjaannya Budak Maka Sekarang Yesus Bangkit Berdiri Ikat Pinggangnya Dan Mulai Membasu Kakinya Berarti Tadinya Dia Penuh Kemuliaan Dia Punya Kuasa Di Sorga Dan Di Bumi Segala Kuasa Diberikan Pada Dia Dia Datang Dari Allah Dia Tahu Seluruh Kemuliaan Itu Tapi Tahu Dia Merendahkan Diri Sedemikian Rupa Melakukan Tugas Dan Pelayanan Budak Ini Sejalan Dengan Kata-kata Paulus Nas Memimpin Kita Tadi Kristus Yesus Filipi 2 Ad 5 Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Keseteran Dengan Allah Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Melainkan Telah Mengosongkan Dirinya Sendiri Mengambil Rupa Seorang Hamba Mengambil Rupa Seorang Budak Saudara Tadi Kita Melihat Betapa Tingginya Kristus Tapi Sekarang Betapa Rendahnya Dia Betapa Hinanya Dia Secara Luar Biasa Ini Menunjukkan Perendahan Diri Kristus Dan Kerendahan Hatinya Dia Ingin Membasu Kaki Murid-murid Untuk Memberikan Teladan Bagi Kita Pelajaran Bagi Kita Tentang Kerendahan Hati Apa Itu Rendah Hati Rendah Hati Itu Begitu Unik Sampai Kalau Ada Orang Yang Rasa Diri Rendah Hati Wih Betanya Rendah Hati Pada Saat Ada Orang Rasa Diri Rendah Hati Dia Sudah Tidak Rendah Hati Di Satu Gereja Majelis Mengadakan Peneleraan Secara Diam-diam Kita Nilai Siapakah Jemaat Yang Paling Rendah Hati Pas Ulang Tahun Gereja Akan Diberikan Hadiah Mereka Selidiki 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 Lalu Mereka Nah Itu Pak Joko Pada Hari Ulang Tahun Gereja Pak Joko Dinobatkan Sebagai Jemaat Paling Rendah Hati Dipanggil Kedepan Kasih Pita Kalung Disini Jemaat Paling Rendah Hati Pak Joko Minta Terima Kasih Minggu Berikut Kebaktian Datang Kebaktian Pak Joko Duduk Di Muka Tetap Pake Kalung Apakah Dia Rendah Hati Rendah Hati Itu Begitu Sukar Sampai Kalau Ada Orang Rasa Diri Rendah Hati Saya Ini Rendah Hati Waktu Itu Dia Berhenti Rendah Hati Kalau Begitu Rendah Hati Itu Apa Belajar Dari Yesus Yesus Itu Tinggi Luar Biasa Dia Tidak Layak Melakukan Pekerjaan Buddha Tapi Ketinggian Yang Luar Biasa Ini Tidak Menghampat Dia Turun Dan Melakukan Pekerjaan Yang Tidak Layak Dilakukan Itu Rendah Hati Rendah Hati Itu Kerelaan Untuk Melakukan Suatu Hal Yang Sebenarnya Menurut Ukuran Manusia Kita Tidak Layak Melakukan Itu Itu Rendah Hati Bahkan Yesus Mengatakan Aku Ini Tuhan Kamu Itu Murid Kamu Itu Hamba Perhatikan Ayat 13 Kamu Menyebut Aku Guru Dan Tuhan Katamu Itu Tepat Memang Akulah Guru Dan Tuhan Jadi Jika Aku Membasuk Kakimu Aku Yang Adalah Tuhan Dan Guru Dia Tuhan Dia Guru Tapi Sekarang Justru Melakukan Tugas Budak Dengan Kata-kata Ini Yesus Menunjukkan Bahwa Status Dan Kedudukannya Yang Begitu Tinggi Dan Dia Mau Melakukan Pekerjaan Budak Ini Kerendahan Hati Yang Sejati Mungkin Dengan Lihat Diri Sudara Sendiri Sudara Berasa Begitu Tinggi Begitu Mulia Begitu Hebat Sehingga Tidak Layak Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Dianggap Hina Tapi Kalau Sudara Mau Melakukannya Sudara Ada Orang Yang Rendah Hati Sudara Beberapa Tahun Yang Lalu Ada Kenalan Saya Pendeta Dari Salah Satu Gereja Di Surabaya Happy Family Center Mengontak Saya Dan Satu Teman Lagi Untuk Menjembatani Rombongan Dari Happy Family Center Ini Pergi Pelayan Di Rote Jadi Kami Dua Orang Saya Dan Teman Saya Yang Menjadi Menyediakan Pelayanan Untuk Rombongan Happy Family Center Dan Kami Memilih Di Rote Tapi Mereka Tidak Kenal Wajah Saya Waktu Mereka Datang Saya Tidak Bisa Temui Mereka Dan Karena Itu Yang Menemui Mereka Dan Memperkenalkan Diri Adalah Teman Saya Ini Yang Seorang Ibu Dan Saya Tidak Diperkenalkan Dan Besoknya Kami Mesti Berangkat Gerote Naik Kapal Ferry Rombongan Mereka Kira-kira 30 Orang Ditemani Saya Dan Ibu Ini Untuk Berangkat Gerote Karena Itu Saya Hadir Di Sama Dan Siap Gerote Tapi Saudara Mereka Tidak Kenal Saya Tidak Tahu Saya Siapa Dan Sebagainya Dan Karena Itu Waktu Mau Berangkat Ketika Barang-barang Semua Diangkat Mereka Perintah Saya Angkat Itu Aqua Saya Sok Saudara Saya Ini Yang Siapa Dia Di Kotak Langsung Pendetanya Dia Kira Saya Pembatu Tapi Saya Angkat Juga Aqua Itu Dan Jalan Cari Luar Ke Ferry Ferry Lambat Jauh Di Sana Di Tengah Jalan Mereka Ambil Dengan Tas Itu Ya Cepat Cepat Sedikit Kamu Jalan Aku Lama Sekali Tanduk Saya Hampir Keluar Tapi Saya Juga Tahan Saya Juga Tahan Dan Terus Naik Dan Hari Itu Memang Memperlakukan Saya Seperti Jongosnya Mereka Angkat Tas Tas Mereka Dan Sebagainya Sampai Di Sana Mereka Mungkin Sudah Ada Kontak Dengan Pendeta Di Pantai Baru Dan Mampir Di Kerja Itu Untuk Makan Bersama Silahkan Pendeta Ini Juga Pendeta Di Pantai Baru Pun Tidak Kenal Siapa Saya Dan Mereka Semua Makan Tidak Ada Satupun Yang Tugur Saya Untuk Makan Jadi Saya Duduk Muka Bodok Sendiri Disitu Jaga Barang Barang Selesai Semua Sudah Makan Baru Ibu Pendetanya Datang Makan Dulunya Dan Saya Pergi Makan Melanjutkan Perjalanan Ke Baah Dan Saya Menyelami Nasib Yang Sama Seperti Tadi Menjadi Pengangkut Barang Mereka Di Perintah Dipanggil Panggil Tapi Saya Terus Jalan Sampai Di Baah Saya Disuruh Beli Ini Beli Itu Dan Kesabaran Saya Habis Dan Saya Panggil Teman Saya Yang Sat Ibu Ibu Beritahu Mereka Siapa Saya Saya Pendeta Mereka Tidak Kuliah Saya Kuliah Om Alkitab Mereka Jauh Di Bawah Saya Pelayanan Pelayanan Tapi Jangan Model Seperti Ini Biadab Saya Betul Betul Murka Sudah Tidak Tahan Lagi Sudara Dan Karena Teman Saya Ini Sering Menemani Pimpinan Rombongan Dia Tidak Tahu Nasib Saya Di Belakang Ya Akhirnya Teman Saya Itu Juga Akhirnya Kumpul Semua Rombongan Hari Hari Itu Dan Berdiri Di Sana Dia Perkenalkan Ini Pendeta Esra Soro Teman Dekat Dari Pendeta Kalian Di Happy Family Center Surabaya Pendeta Kalian Kontak Dia Baru Dia Yang Kontak Saya Dan Dia Pendeta Di Gereja Besar Di Kupang Ini Pengkotbah Nomor Satu Di Kupang Penulis Dari Banyak Buku Waktu Saya Dengar Itu Mampus Lu Dengar Hari Itu Mereka Minta Maaf Luar Biasa Pada Saya Sedang Bekian Rupa Begitu Pulang Saya Dikasih Kelas VIP Sampai Surabaya Pendeta Mereka Tulis Surat Ucapan Terima Kasih Sekali Permohonan Maaf Disertai Amplop Ada Uang Di Dalamnya Satu Juta Saya Tahan Awalnya Tapi Kalau Begitu Terus Lelaki Mana Yang Tak Akan Menangis Kalau Sudah Begini Kurang Nganar Betul Tapi Lepas Setelah Saya Puas Marah Mereka Saya Berdiri Saya Berkata Saya Belum Punya Hati Seorang Hamba Mestinya Biarkan Saja Kalau Mereka Tahu Siapa Saya Biarlah Mereka Tahu Tidak Usah Saya Menutup Beritahu Mereka Saya Menyaksikan Bahwa Saya Gagal Di dalam Punya Hati Seorang Hamba Sudara Kalau Melihat Diri Saya Sendiri Saya Merasa Saya Begini Tapi Dikasih Tugas Seperti ini Kerendahan Hati Adalah Ketika Sudara Melihat Sudara Di atas Tapi Mau Melakukan Pekerjaan Di bawah Sana Yang Tidak Layak Sudara Lakukan Itu Rendah Hati Itu Yang Seperti Dilakukan Oleh Yesus Mau Sudara Punya Hati Seperti Ini Waktu Melayani Dimana Saja Termasuk Di Gereja Ini Waktu Sudara Menjadi Hamba Tuhan Penginjil Pengurus Komisi Majelis Dan Sebagainya Sudara Punya Hati Seperti Ini Atau Tidak Sebelum Masuk Pasuk Tahun Ini Siapkan Hati Sudara Supaya Diberikan Hati Seorang Hamba Ketiga Dia Membasu Kaki Murid Untuk Memberikan Gambaran Tentang Pembasukan Secara Rohani Sudara Ini Muncul Begitu Petrus Sampai Gilirannya Yesus Mau Basuk Kakinya Petrus Berkata Tuhan Engkau Enak Membasu Kakiku Engkau Tidak Akan Membasu Kakiku Sampai Selama Lamanya Nah Mungkin Petrus Sungkan Tidak Enak Tapi Yesus Selalu Jawab Ya Ayat 8 Jikalau Aku Tidak Membasu Engkau Engkau Tidak Mendapat Bagian Di Dalam Aku Nah Kata-kata Yesus Bukan Sekedar Tindakan Kasih Atau Tindakan Rendah Hati Tapi Pembasuan Ini Mempunyai Arti Simbolis Dan Simbolnya Ini Pasti Simbol Pembasuan Dan Penyucian Dosa Yesus Berkata Orang Yang Tidak Mau Dibasu Kakinya Tidak Akan Dapat Bagian Dalam Dia Artinya Tidak Punya Persukutuan Di Dalam Yesus Dan Pasti Tidak Selamat Kalau Kita Mau Dibasu Kaki Kita Selamat Kalau Tidak Mau Tidak Selamat Nah Ini Simbolis Nah Pembasuan Kaki Memang Tidak Menyucikan Orang Faktanya Judas Dibasu Kakinya Tapi Tetap Jahat Dan Tetap Tidak Percaya Yesus Tetapi Berkeras Menolak Pembasuan Dari Yesus Itu Menunjukkan Orangnya Tidak Beriman Jadi Sudara Di dalam Alkitab Banyak Seperti Misalnya Orang Yang Sudah Dibaptis Belum Tentu Selamat Tapi Kalau Orang Menolak Dibaptis Padahal Ada Kesempatan Dibaptis Rasanya Orang Belum Selamat Kita Memang Tidak Diampuni Karena Kita Mengampuni Orang Lain Kalau Saya Diampuni Karena Saya Mengampuni Orang Lain Itu Selamat Karena Berbuat Baik Itu Salah Jadi Saya Tidak Diampuni Karena Saya Mengampuni Orang Lain Tapi Kalau Saya Tidak Mau Mengampuni Orang Lain Itu Membuktikan Saya Belum Diampuni Seseorang Tidak Diampuni Karena Dia Melakukan Tindakan Kasih Bagi Tuhan Tapi Orang Yang Tidak Mau Melakukan Tindakan Kasih Pada Tuhan Menunjukkan Dia Belum Diampuni Kira Kira Seperti Itu Jadi Pembasuan Kaki Olius Ini Tapi Kalau Petrus Tidak Mau Dibasuk Kakinya Dia Tidak Akan Disucikan Kira Kira Logikanya Seperti Itu Intinya Adalah Orang Orang Yang Mempunyai Persukutuan Yang Kristus Atau Orang Beriman Akan Selamat Jadi Kalau Tidak Masuk Teraka Nah Karena Petrus Sadar Dengar Kata Kata Begini Lalu Dia Omong Ayat Sembilan Tuhan Jangan Hanya Kakiku Saja Tapi Juga Tangan Dan Kepalaku Tadi Tidak Mau Sekarang Kalau Kamu Tidak Dibasuk Tidak Akan Dapat Bagian Langsung Dia Minta Tangan Juga Kepala Juga Tapi Yesus Bila S10 Barang Siapa Tidak Mandi Tidak Usah Membasuk Diri Lagi Selain Membasuk Kakinya Karena Dia Sudah Bersih Seluruh Juga Kamu Sudah Bersih Hanya Tidak Semua Ada Orang Baptis Jangan Ulang Tapi Menurut Saya Ini Tidak Berhubungan Dengan Baptisan Menurut Saya Ini Berkaitan Dengan Pengalaman Pertobatan Kalau Sudah Mandi Tidak Usah Mandi Lagi Artinya Kalau Sudah Terima Yesus Tidak Usah Terima Lagi Sekarang Kalau KKR Siapa Mau Terima Yesus Malam Pertama Dia Maju Malam Kedua Lagi Siapa Mau Terima Yesus Dia Maju Ulang Lagi Lah Yesus Yang Kemarin Dia Terima Sudah Keluar Makanya KKR Seringkali Orang Banyak Maju Maju Untuk Apa Itu Mesti Jelas Kalau Terima Yesus Satu Kali Saja Bawah Terima Ulang Ulang Makanya Waktu Saya Pergi KKR Di Amfoang Saya Pengkotbah Hari Ketiga Hari Pertama Saya Tanya Kotbah Apa Orangnya Kotbah Gini Berapa Yang Maju Sekian Banyak Hari Kedua Kotbah Apa Ini Berapa Maju Banyak Ini Pamungkas Hari Ketiga Hari Ketiga Saya Kotbah Tentang Beriman Mesti Terima Yesus Siapa Yang Terima Yesus Maju Rame Rame Maju Saya Bila Siapa Yang Kemarin Sudah Terima Yesus Angkat Tangan Pulang Duduk Kembali Tempat Duduk Yang Kemarin Sudah Maju Pulang Saya Cuma Mengudang Yang Baru Pertama Kali Terima Yesus Yang Sudah Terima Yesus Duduk Kembali Rame Rame Duduk Cuma Yang Tetap Berdiri Kira-kira Tujuh Atau Delapan Orang Dan Saya Berdoa Untuk Tujuh Delapan Orang Mending Begitu Saya Tahu Persis Saya Jauh Jauh Dapat Delapan Orang Ketimbang Sekian Maju Tahu Sudah Terima Yesus Bolak Balik Terima Yesus Satu Kali Saja Tapi Dipasuk Kakenya Itu Dipasuk Terus Perjuangan Kita Di dalam Penyucian Diri Dari Dosa Dosa Itu Memang Harus Berlangsung Tiap Tiap Hari Karena Kita Masih Di dalam Dosa Dunia Kita Banyak Berdosa Kita Mesti Bertobat Tiap Tiap Hari Itu Bertobat Jenis Kedua Tapi Bertobat Jenis Pertana Yang Terima Yesus Ini Bertobat Jenis Itu Hanya Satu Sekali Saja Tidak Boleh Diulang Lagi Karena Itu Kalau Sudah Terima Yesus Jangan Tiap Kaker Maju Lihat Altar Call Setelah Saya Doa 8 Orang Terima Yesus Yang Sudah Terima Yesus Tapi Mau Perbaharui Komitmen Bangun Lalu Ratusan Orang Bangun Nah Itu Tapi Terima Yesus Semua 8 Nah Karena Itu Sudara Itu Arti Dari Ayat Ayat Ini Jadi Yesus Membasu Murid-muridnya Untuk Menunjukkan Atau Menyimpulkan Pembasuan Rohani Siapa Tidak Dibasuh Dia Tidak Dapat Bagian Di Dalam Yesus Tadi Saya Bicara Tentang Pembasuan Rohani Oleh Darah Yesus Kalau Sudara Dibasuh Darah Yesus Sudara Dapat Keselamatan Kalau Sudara Tidak Dibasuh Darah Yesus Sudara Tidak Akan Masuk Surga Tapi Sudah Akan Masuk Neraka Yang Ketiga Yang Terakhir Perintah Yesus Agar Para Murid Saling Membasu Kaki Setelah Habis Pasu Kaki Mereka Yesus Kasih Perintah Ayat 14 15 Jadi Jikalau Aku Membasu Kakimu Aku Anak Tuhan Dan Gurumu Maka Kamu Wajib Saling Membasu Kaki Sebab Aku Telah Memberikan Suatu Teladan Kepada Kamu Supaya Kamu Juga Berbuat Sama Seperti Yang Telah Kuperbuat Kepadamu Saya Kira Murid Murid Mungkin Mengharapkan Yesus Mengatakan Karena Aku Sudah Membasu Kakimu Sekarang Kamu Basu Kakiku Mungkin Mereka Harapkan Begitu Tapi Yesus Omong Lain Karena Aku Sudah Basu Kakimu Kamu Harus Saling Membasu Kaki Saudara Apakah Sekarang Yesus Memerintahkan Dia Sudah Membasu Kaki Murid Murid Harus Saling Membasu Kaki Tapi Kalau Saudara Baca Kitab Suci Dapat Di Bagian Mana Murid Murid Pernah Membasu Kaki Satu Sama Lain Tidak Pernah Ada Aneh Sekali Kalau Yesus Memerintahkan Basu Kaki Satu Sama Lain Tapi Tidak Ada Catatan Sama Sekali Tentang Mereka Saling Membasu Kaki Itu Aneh Menurut Saya Ini Karena Perintah Saling Membasu Kaki Bukan Bermakna Huruf Yah Bisa Huruf Yah Bisa Tidak Tapi Gereja Roma Katolik Menganggap Ini Huruf Yah Karena Itu Satu Biasa Setiap Tahun Sebelum Masuk Jumat Agung Hari Kamis Baus Mencari 12 Orang Miskin Dan Membasu Kaki 12 Orang Itu Tiap Tahun Hari Kamis Sebelum Jumat Aku Itu Dijadikan Upacara Tersendiri Dari Roma Katolik Sampai Hari Ini Tapi Menurut Saya Tidak Demikian Coba Lihat Komentar Dari Bibel Komentari Teladan Atau Contoh Ini Ada Dalam Prinsipnya Bukan Dalam Tindakan Spesifik Tersebut Gereja Roma Katolik Secara Praktis Menyalah Artikan Tindakan Tuhan Kita Dengan Satu Ketaatan Hurufiyah Terhadap Perintah Tuhan Kita Paus Membasu Kaki Dari 12 Orang Miskin Pada Hari Kamis Dari Minggu Sengsara Tapi Mengapa Hal itu Dilakukan Hanya Sekali Setahun Tindakan Ini Harus Ditiru Terus Menerus Oleh Murid Sejati Kedua Mengapa Hal itu Dilakukan Hanya Oleh Paus Hal itu Harus Dilakukan Semua Orang Kristen Satu Terhadap Yang Lain Jadi Kalau Mau Maksud Publik Kementari Adalah Kalau Memang Mau Ikut Hurufiyah Jangan Cuma Paus Semua Harus Begitu Jangan Cuma Satu Tahun Sekali Tiap Hari Mesti Begitu Pertanyaan Kita Sekarang Bisakah Kita Tiap Hari Membasu Kaki Orang Lain Tidak Kalau Begitu Ayat Ini Tidak Bisa Diartikan Perintah Ini Tidak Berarti Hurufiyah Gereja Protestan Menganggap Bahwa Bagian Ini Lebih Kepada Satu Sikap Hati Yang Mau Melayani Daripada Satu Tindakan Lahiria Henriksen Mengatakan Tetapi Harus Ditekankan Bahwa Apa Yang Yesus Pikirkan Bukan Satu Upacara Lahiria Tapi Sikap Hati Atau Batin Yaitu Sikap Hati Yang Rendah Hati Dan Mau Melayani Leon Morris Adalah Artinya Dan Bukan Tindakannya Yang Harus Ditiru Murid Murid Kenapa Kita Artikan Begitu Karena Seperti Saya Bila Tari Dalam Albert Burns Mengatakan Ini Tidak Dijalankan Oleh Rasul Rasul Atau Orang Kristen Mula Mula Sebagai Upacara Religius Orang Kristen Tidak Pakai Para Rasul Juga Tidak Lakukan Itu Kalau Memang Begitu Bagaimana Dengan Satu Timotius 5 10 Yang Terbukti Telah Melakukan Pekerjaan Baik Seperti Mengasuh Anak Memberi Tumpangan Membasu Kaki Sudara Sudara Seiman Ini Bagaimana Konteksnya Bicara Tentang Janda Jadi Janda Janda Seperti Ini Yang Mesti Dipelihara Nah Kalau Ini Konteksnya Janda Ini Kan Hanya Untuk Janda Yang Bagaimana Kedua Membasu Kaki Sudara Sudara Disini Memang Juga Tidak Harus Berarti Huruf Ya Mungkin Maksudnya Melakukan Tugas Tugas Yang Hina Jadi Dapat Disimpulkan Kita Mesti Telah Dari Kristus Di Dalam Hal Membasu Kaki Sesama Kita Tapi Membasu Kaki Dalam Hal Apa Maksudnya Adalah Kesediaan Dan Kerelaan Kita Untuk Melakukan Tugas Tugas Yang Rendah Dan Remeh Untuk Menolong Orang Lain Kalau Kita Lakukan Itu Sama Dengan Kita Membasu Kaki Mereka Yang Memberatkan Disini Adalah Kesombongan Kalau Kita Punya Kesombongan Kita Tidak Mungkin Melakukan Ini Saya Kasih Komentar Dari Kesombongan Akan Memberikan Nasihat Seperti Ini Biarlah Orang Lain Melayanimu Adalah Di bawah Mertabatmu Untuk Melayani Mereka Kerendahan Hati Akan Menawarkan Nasihat Yang Sangat Berbeda Bertolong Tolonglah Menanggung Bebanmu Demikianlah Kamu Memenuhi Hukum Kristus Gereja Membutuhkan Orang-orang Yang Rendah Hati Yang Siap Melakukan Pelayanan Yang Rendah Dan Remeh Kalau Sudara Melakukan Itu Pada Orang Lain Sudara Telah Membasuh Kaki Mereka Saya Kenal Satu Orang Pengusaha Di Kupang Ini Begitu Saya Ngobrol Dengan Orang Lain Tentang Pengusaha Itu Mereka Bilang Begini Pada Saya Orang Itu Terlalu Baik Kami Seumur Hidup Belum Pernah Lihat Orang Sebaik Itu Saking Baiknya Orang Manfaatkan Lalu 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 Mencari Cerita Tentang Orang Ini Pengusaha Ini Kayak Di Kupang Sini Sudara Tapi Bayangkan Sudara Satu Hari Ada Orang Telepon Dia Kok Bisa Datang Ke rumah Saya Ini Dia Bisnismen Yang Lagi Sibuk Kok Bisa Datang Di Rumah Saya Dia Yang Baik Saya Datang Perlu Apa Dia Yang Perlu Datang Di rumah Tapi Dipanggil Lalu Pengusaha Ini Pergi Di rumah Sampai Di sana Bisa Lihat Ini DVD Rusak Bisa Dilihat Diperbaiki Pengusaha Bilang Ya Baik Dan Dia Lihat Perbaiki Oh Ini Ada Alatnya Patah Tuhan Rumah Ini Bilang Kok Bisa Pergi Tolong Belikan Baik Pergi Pergi Lagi Datang Belikan Bisa Tolong Dipasang Dia Pasang Lagi Setelah Habis Pasang Saudara Ternyata Belum Jadi Dilihat Oh Ada Alat Lagi Yang Rusak Kok Bisa Tolong Beli Lagi Dia Baik Dia Pergi Beli Lagi Ini Untung Tidak Kena Saya Saya Banting DVD Tapi Orang Ini Lakukan Saudara Kalau Lihat Dia Duit Dia Banyak Tapi Dia Mau Melakukan Perlangan Seperti Itu Untuk Menolong Orang Saya Tidak Bicara Soal Dimanfaatkan Tapi Kerelaan Dia Mau Melakukan Hal Itu Dia Telah Melakukan Perintah Kristus Membasuk Kaki Orang Itu Saudara Pelayanan Bukan Hanya Berhutbah Pelayanan Bukan Hanya Pimpin Liturgi Pelayanan Bukan Hanya Jari Singer Jari Pemain Musik Tapi Semua Hal Remeh Yang Saudara Lakukan Pada Pada Orang Lain Dalam Rangka Mendukung Pekerjaan Tuhan Atau Menolong Sesama Itu adalah Pelayanan Kalau itu Pekerjaan Remeh Saudara Telah Belajar Dari Kristus Saling Membasuk Kalau Saudara Mengajar Di Sekolah Minggu Kalau Berkot Seperti Saya Semua Orang Lihat Tapi Mengajar Sekolah Minggu Siapa Lihat Saudara Kalau Bersihkan Ruangan Nanti Kalau Misalnya Kita Punya Gereja Kita Sapu Siapa Lihat Saudara Itu Pekerjaan Pasang Bunga Pasang Kursi Dan Lain Sebagainya Siapa Perhatikan Saudara Tidak Ada yang Perhatikan Mungkin Tapi Itu Kelihatannya Paling Melakukan Itu Saudara Telah Belajar Membasu Kaki Orang Lain Tidak Usah Malu Dengan Hal Seperti Itu Kalau Saudara Bisa Melakukan Hal Hal Yang Kecil Tidak Usah Malu Karena Kristus Melakukan Yang Paling Rendah Dengan Tugas Orang Mudah Bagi Saudara Yang Mau Melakukan Plain Plain Yang Remeh Seperti Itu Tuhan Janji Dakan Kehilangan Upahnya Matthew 10 42 Dan Barang Siapa Memberi Air Sejuk Secangkir Saja Pun Kepada Seorang Yang Kecil Ini Karena Dia Muridku Aku Berkata Padamu Sesungguhnya Dia Tidak Akan Kehilangan Upahnya Daripadanya Marilah Menyongsong Minggu-minggu Sengsara Kita Punya Hati Seorang Hambah Minta Tuhan Berikan Hati Yang Mengasihi Hati Yang Mau Merendahkan Diri Mau Rendah Hati Kalau Saudara Mau Melayani Tidak Usah Pikirkan Pelayanan Yang Hebat Pelayanan Yang Kecil Yang Remeh Yang Seolah Tidak Layak Saudara Lakukan Kalau Saudara Mau Melakukannya Tuhan Janji Tidak Akan Kehilangan Ubahnya Tuhan Memberkati Kita Saya Till Tidak Tidak Guru Tidak